Anak-anak, bagaimana menentukan rumus persamaan garis yang melalui dua titik? Kalau sebelumnya, kita belajar menggambar garis yang melalui dua titik. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana menentukan rumus persamaan garis yang melalui dua titik? Nah, sebagai contoh, tentukan persamaan garis pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan, terdapat sebuah garis. Nah, di sini, kita menentukan dua-dua titik perpotongan sebagai acuan kita untuk menentukan persamaan garis. Kita pilih salah satu titik, dan misalkan ini titik yang pertama negatif 4,4, dan titik yang kedua 5,2. Nah, dari kedua titik ini, inilah yang menjadi dasar kita untuk menentukan persamaan garis. Nah, kita misalkan, rumus persamaan garis tersebut adalah y sama dengan mx ditambah c. Nah, dari titik negatif 4,4, negatif 4,4, artinya x-nya negatif 4, y-nya 4. Nah, kita substitusi ke dalam rumus persamaan garis y-nya 4, x-nya negatif 4. Jadi, dari titik negatif 4,4 diperoleh, 4 sama dengan negatif 4m ditambah c. Kita sebut ini persamaan yang pertama. Dengan cara yang sama, titik 5, minus 2, x-nya 5, y-nya min 2 diperoleh. Negatif 2 sama dengan 5m ditambah c. Kita sebut persamaan kedua. Nah, sekarang, persamaan 1, kita kurangkan terhadap persamaan 2. Nah, perhatikan. Negatif 4c sama dengan 4, kita ubah saja posisinya. Sekarang, persamaan 2, 5m ditambah c, dikurangi 2. Kita kurangkan. Negatif 4m dikurangi 5m, hasilnya negatif 9m. Tentu c dikurangi c, hasilnya 0, negatif 4 dikurangi negatif 2, hasilnya negatif 2. Diperoleh, m sama dengan, tentu negatif 2 dibagi negatif 9. Nah, negatif bagi negatif, tentu hasilnya menjadi positif. Inilah yang merupakan nilai m. Nah, untuk menentukan nilai c, kita pilih salah satu persamaan. Nah, kita pilih persamaan yang kedua. 5m ditambah c, sama dengan negatif 2. Jadi, 5 dikali m, mnya 2 per 9 ditambah c, sama dengan negatif 2. 5 kali 2 per 9, tentu 10 per 9 ditambah c, sama dengan negatif 2. Diperoleh, c sama dengan negatif 2, dikurangi 10 per 9. Dan, c sama dengan, nah ini kita ubah menjadi pecahan biasa, negatif 18 per 9. Negatif 18 per 9 itu ya, negatif 2. Sehingga diperoleh, c itu sama dengan negatif 28 per 9. Nilai m sudah ketemu, nilai c sudah ketemu. Kedua nilai ini, kita substitusi ke dalam persamaan garis diperoleh. Persamaan garisnya adalah, y sama dengan 2 per 9, x dikurangi 28 per 9. Nah, hal ini, agar bentuk persamaan garisnya semakin bagus, kita gantikan 9 secara keseluruhan diperoleh. 9y sama dengan 2x dikurangi 28. Nah, kenapa demikian? Karena ini keseluruhan dikali 9, y dikali 9, 9y. 2 per 9, x dikali 9, ya 2x. 28 per 9, dikali 9, ya 28. Nah, ini kita kelompokkan menjadi sebuah persamaan garis. Y ini, kita gabungkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh. 2x, 9y kita pindahkan ke ruas kanan menjadi semini 9y, dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan garis dari grafik ini. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, inilah yang menjadi tugas kamu. Nah, tentukanlah persamaan garis di bawah ini. Di sini, Bapak sudah mengambil contoh titik yang akan kamu tuliskan. Ya, tentunya ini 1, 3, dekatin 4, dan dekatin 3. Berserahkan kedua titik ini, tentukan persamaan garis tersebut ini. Oke, semangat semua. Terima kasih telah menonton!